Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Karyan Padilah Channel seputar pendidikan matematika SD SMP SEMA mumpun SMK Pada kali ini kakak akan membahas limit fungsi aljabar Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and comment Agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian Langsung aja disini ada soal Limit X menuju min 4 X kuadrat tambah 7X Ditambah 12 per 2X tambah 8 adalah Yang langsung kita jawab ya Untuk mengerjakan ini ada 2 cara Bisa dengan cara substitusi dengan Atau bisa juga dengan cara pemfaktoran Kita coba dengan cara pemfaktoran Limit X menuju 4 Menuju min 4 Nah ini kita faktorisasi jadinya 2 kolom Jika bisa difaktorisasi maka kita gunakan cara faktorisasi Itu X kali X X kuadrat Lalu perkalian 12 Kemungkinannya bisa 6 kali 2 Bisa 4 kali 3 Bisa juga 12 kali 1 Dari 3 kemungkinan ini mana yang bisa mendapatkan hasil 7X Ketika di jumlah atau dikurang Yang memungkinkan adalah 4 sama 3 ya Ketika di jumlah hasilnya 7X Maka disini 4 kali 3 Karena plus jadi plus plus Nah setelah itu per 2X plus 8 kita keluarkan 2 nya Jadi sisa di dalamnya yaitu X plus 4 Nah disini Antara pembilang dan penyebut Ada X plus 4 Maka kita corek Jadi limit Limit X Menuju min 4 Ini sama dengannya Limit X menuju min 4 adalah X plus 3 Per 2 Nah setelah bentuknya lebih sederhana Baru kita substitusi X nya dengan Mengganti min 4 Jadinya Min 4 Tambah 3 Per 2 Min 4 tambah 3 itu min 1 Jadi min setengah Nah ini kalau pakai cara faktorisasi Ada juga cara yang berikutnya Yaitu cara Substitusi Cara substitusi itu Kita tidak perlu menjelaskan Jadi cukup memasukkan limitnya Jadi limit X Menuju min 4 Dari persamaan ini kita substitusi Jadi Kita tulis dulu aja Tambah 7X Plus 12 Per 2X tambah 8 Nah ini tinggal kita substitusi aja Jadi min 4 Dikuadratkan Ditambah 7 Kali min 4 Ditambah 12 Per 2 kali min 4 Tambah 8 Setelah disubstitusi kita operasikan Jadi min 4 kuadrat Jadinya 16 Tambah 7 kali min 4 Min 28 Tambah 12 Per 2 kali min 4 Min 8 Tambah 8 Nah ini hasilnya berapa? 28 Tambah min 28 Ternyata hasilnya adalah 0 Nah dalam kasus ini Kita lihat Ternyata cara substitusi tidak Valid Yang valid adalah cara Faktorisasi Karena ketemu hasilnya Yaitu min setengah Maka Kita harus coba Kedua cara ini Mana yang lebih valid Jika Di jawabannya ada Min setengah Maka jawabannya Min setengah Yang 0 ini salah Berarti cara substitusi Pada kasus ini Tidak Berlaku ya Ini yang berlaku Yaitu cara Faktorisasi Nah ini Mungkin cukup sekian Dari video kakak Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan bertanya di kolom komentar Nantikan video kakak selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati